Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam acara panggilan kasih. Kali ini saya mengajak kita untuk mengingat melihat kembali perjalanan bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari Mesir menuju Tanah Kanaan, dipimpin oleh seorang hamba Tuhan yang kita kenal hamba yang paling sabar sampai saat ini, yaitu Musa. Dan Musa ditemani oleh abangnya dan juga kakaknya Harun dan Mariam. Sekedar mengingatkan kembali pemirsa bagaimana caranya bangsa Israel bisa berada di Tanah Mesir. Kalau saudara ingat, dua belas putera Yaakub dulu, salah seorang anak yang disayangi oleh Yaakub adalah Yusuf. Hampir semua abangnya tidak menyukai Yusuf. Lalu Yusuf pada waktu itu dijual oleh abang-abangnya ke Mesir. Lalu Yusuf menjadi budak Potifar dan istri Potifar memfitnah Yusuf sehingga dia masuk di dalam penjara. Dan sejarah mencatat, Yusuf pada waktu di penjara dia melakukan kebaikan sehingga dia disenangi oleh penjaga penjara dan dia diangkat menjadi, boleh saya katakan ketua kelas lah di penjara itu. Sehingga pada satu waktu, Yusuf menerjemahkan atau menginterpretasikan mimpi kedua temannya yang ada di penjara. Dan akhirnya Yusuf juga mengartikan mimpi daripada pemimpin Mesir yaitu Fir'aun. Di mana Fir'aun bermimpi ada tujuh lembu yang tambun dan tujuh lembu yang kurus. Lalu Yusuf menginterpretasikan atau mengartikan mimpi itu dan Raja terkesan. Lalu Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri, pemimpin pemerintah di Tanah Mesir. Dan pada waktu itulah Yusuf memanggil semua keluarganya termasuk abang-abangnya. Pindah ke Mesir, tinggal di satu tempat yang cukup subur yaitu Tanah Goshen. Dan bangsa Israel merasa nyaman, pentram, aman, tinggal di sana selama Yusuf masih hidup. Dan sejarah mencatat setelah Yusuf mengembuskan nafasnya yang terakhir atau mati. Waktu berjalan panjang banyak bangsa Mesir yang tinggal di Mesir tidak mengenal Yusuf. Oleh karena itu bangsa Mesir merasa khawatir oleh karena perkembangan populasi bangsa Israel begitu cepat di Tanah Mesir. Sehingga orang Mesir yang tinggal di Tanah Mesir merasa khawatir bahwa mereka akan tergeser, tersingkirkan dari tanah atau kampung halaman mereka. Sehingga dikeluarkanlah satu maklumat bahwa bangsa Israel menjadi budak bagi bangsa Mesir. Dan berlangsung lama, berlangsung lama situasi perbudakan ini. Sehingga pada satu titik bangsa Israel yang tinggal di Mesir saat itu merasa tidak tahan oleh karena penderitaan yang mereka alami. Lalu Alkitab mencatat bahwa suara mereka didengar oleh Allah. Lalu Allah memilih Musa, orang Israel yang tinggal di Mesir dan sempat dia besar di Mesir dan dipersiapkan oleh Putri Fir'aun untuk menjadi pemimpin bangsa Mesir. Loh saudara, cerita itu berlanjut bahwa bangsa itu akhirnya keluar dari Tanah Mesir. Dipimpin oleh Musa yang seharusnya menurut jarak tempuh mereka, mereka hanya memerlukan waktu sekitar 40 hari. Tetapi oleh karena situasi yang terjadi, persungutan bangsa Israel selama di perjalanan, maka Tuhan mengizinkan mereka berada di Tanah Mesir, maksud saya berada di perjalanan dari Tanah Mesir menuju Tanah Kanaan 40 tahun lamanya. Lalu tiba di cerita yang mau saya sampaikan, dari keluaran pasal 17, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kita baca ayat yang pertama. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari Padanggurun Sin. Jadi mereka berada di Padanggurun Sin lalu mereka berangkat. Berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemalah mereka di Ferafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Pemirsa, kita bisa bayangkan bagaimana situasi di Padanggurun. Kalau siang panasnya sangat menyengat. Kalau malam dinginnya pun sangat menyengat, sangat ekstrim. Menusuk tulang-tulang. Dalam situasi seperti ini tentu yang dibutuhkan adalah air. Siang untuk menetralisir badan kita agar tidak panas. Lalu kita minum secukupnya. Lalu malam pun begitu. Udara yang ekstrim menusuk tulang. Untuk menetralisir badan kita juga kita perlu air untuk kita konsumsi sebagai air minum. Dan juga untuk yang lain. Membersihkan tubuh kita, membersihkan alat-alat yang kita gunakan. Oleh karena waktu itu air tidak ada, Maka bersungutlah bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka. Berikanlah air itu kepada kami. Supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka. Mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Jadi oleh karena air tidak ada, Maka bangsa itu bersungut-sungut. Marah kepada Musa. Lalu apa yang Musa jawab? Musa katakan, Kenapa engkau bertengkar melawan aku? Ini mengartikan bahwa Musa meyakinkan mereka bahwa bukan dia yang bawa mereka keluar dari tanah Mesir. Tapi Allah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Melalui pimpinan Musa. Melalui kepemimpinan Musa. Lalu yang berikutnya, Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Maksud Musa adalah, Bukankah kita sudah merasakan bagaimana hal-hal ajaib yang Tuhan berikan kepada kita? Sekedar mengingatkan kembali saudara-saudara, Di dalam keluaran pasal 16, Di sana ada satu peristiwa yang menakjubkan, Roti, Dan juga daging yang turun dari sorga. Kita kenal roti itu adalah mana, Makanan itu adalah mana. Lalu daging yang Tuhan berikan itu adalah burung puyuh. Di mana bangsa Israel mengeluh, Atau boleh saya katakan komplain, Bersungut-sungut. Kenapa kami dibawa ke tempat ini? Bukankah kami lebih enak berada di tanah Mesir, Bisa makan makanan yang enak. Tapi mereka lupa, Selama di perjalanan Tuhan memberikan makanan kepada mereka. Dan peristiwa sebelumnya lagi dalam keluaran pasal 15, Di mana mereka mengalami satu peristiwa yang menakjubkan, Pada waktu mereka berada di perjalanan, Mereka minum air, Dan air itu merasa terasa pahit, Lalu Tuhan memberikan satu keajaiban, Di mana Musa disuruh Tuhan mencelupkan sesuatu ke dalam air itu, Dan air itu akhirnya menjadi manis. Oleh karena itulah, Musa berkata kepada bangsa itu, Kenapa engkau menguji Tuhan? Bukankah sudah banyak yang Tuhan berikan kepada kita selama di perjalanan? Lalu ayat yang ketiga, Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir, Untuk membunuh kami, Anak-anak kami, Dan ternak kami dengan kehausan? Kembali, Bangsa itu menegaskan bahwa, Oleh karena perbuatan Musa lah kami menderita. Dengan kata lain, Pada waktu Musa katakan, Loh, Bukannya sudah banyak hal-hal yang luar biasa, Hal-hal yang ajaib Tuhan berikan kepada kita. Mereka tidak berani, Menyalahkan Tuhan, Menyalahkan Allah mereka, Akhirnya mereka mencari kambing hitam. Siapa kambing hitam itu? Ya Musa, Dengan ayat yang ketiga ini, Karena engkau lah kami, Anak kami, Ternak kami akan apa? Mati. Lalu apa yang dilakukan oleh Musa? Apakah dia membela diri? Atau bagaimana? Ayat yang keempat, Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan katanya, Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Musa melihat, Wah ini situasi sudah gawat. Sudah memuncak emosi bangsa Israel, Melihat situasi itu. Sudah memuncak emosi bangsa Israel menghadapi peristiwa itu. Siapa yang menjadi sasaran? Musa. Apa buktinya bangsa itu memuncak emosinya? Marahnya? Yaitu dengan sebutan, Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Artinya, Nyawa daripada Musa sudah terangkap. Lalu apa yang dilakukan oleh Musa? Dia berbicara kepada Tuhan. Pemirsa, Sering kita dipersalahkan oleh orang, Kita dibuat kambing hitam oleh orang. Tetapi contoh yang menarik, Yang perlu kita ikuti dari teladan Musa adalah, Pada waktu dia dipersalahkan, Dia tidak membela diri, Tapi dia berbicara kepada siapa? Kepada Tuhan. Mengapa? Karena Musa tahu, Musa yakin, Bahwa Tuhanlah yang memilih dia, Untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Lalu apa respon Tuhan terhadap seruan Musa? Ayat 5, Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Dia katakan, Berjalanlah depan bangsa itu, Dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tuatuh Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai, Memukul sungai Nil, Dan pergilah. Tuhan katakan, Kalau saya bisa artikan, Tetap kamu menjadi pemimpin. Kedua, Bawalah besertamu beberapa tua-tua Israel. Ini bisa saja orang yang mendukung dia, Ataupun yang tidak mendukung. Artinya, Bawa beberapa saksi, Menemani kamu. Lalu yang berikutnya, Bawalah tongkat. Yang pernah kau pakai untuk memukul sungai Nil. Tiga hal inilah, Yang Tuhan katakan kepada Musa, Untuk dilakukan oleh Musa, Sebelum mereka berada di hadapan, Batu yang akan mengeluarkan air bagi bangsa Israel. Lalu ayat yang ke-6, Apa yang dilakukan? Maka aku akan berdiri di sana, Di hadapanmu, Di atas batu di gunung Horeb. Jadi Tuhan katakan, Oke, lakukan apa yang saya perintahkan padamu. Dan, Allah, Tuhan, Bangsa Israel akan berdiri, Di depan gunung Horeb itu. Lalu dikatakan, Haruslah kau pukul gunung batu itu, Dan dari dalamnya akan keluar air. Sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa, Di depan mata tua-tua Israel. Artinya, Tuhan memberikan solusi dengan empat perintah. Pertama, Tetap jadi pemimpin, Jangan pernah undur. Kedua, Bawa teman sebagai saksi. Ketiga, Bawa tongkat. Kalau kita baca, Beberapa ayat di Alkitab, Tongkat itu mengartikan adalah peraturan, Tetap berjalan di peraturan. Lalu yang keempat, Tuhan katakan, Pukul gunung batu itu, Maka, Aku akan, Mengeluarkan air dari gunung batu yang bernama Horeb itu. Lalu, Kenapa Musa harus bawa beberapa bangsa Israel? Lihat di ayat yang ke-6, Aku berdiri, Di sana, Di depanmu. Artinya, Tuhan atau Allah ingin, Mengatakan kepada mereka, Bukan hanya Musa yang melihat peristiwa itu, Tetapi tua-tua yang lain, Juga melihat peristiwa itu. Memang di sini tidak dikatakan, Apakah yang mendukung atau yang tidak. Tapi dari cerita ini saya bisa tangkap, Mendukung atau tidak, Allah ingin, Bahwa yang menyaksikan peristiwa itu, Bukan hanya Musa, Tapi juga tua-tua bangsa Israel. Mengapa? Karena seluruh umat Israel ini, Akan meyakini saksi, Atau akan meyakini, Keksasian yang disampaikan oleh para tua-tua. Sehingga Tuhan mengatakan, Bawa tua-tua. Dan apa yang terjadi, Keluar air dari gunung Horeb, Bukit batu Horeb, Sehingga bangsa itu terbebas, Terlepas, Dari problema, Masalah yang dihadapi, Yaitu kekurangan apa? Kekurangan air. Lalu ayat 7 berkata, Dinamailah tempat itu, Masa dan Meriba, Oleh karena orang Israel telah bertengkar, Dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan, Dengan mengatakan, Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak. Dengan kata lain, Peristiwa itu selesai dengan baik, Di tangan Musa, Melalui pertolongan siapa? Perolongan Tuhan. Pemirsa, Saya mengajak kita untuk melihat, Satu peristiwa yang lain, Yang pernah dialami oleh bangsa Israel, Di dalam bilangan pasal yang ke-20, Ayat pertama, Sampai ayat yang ke-13. Pada satu kali, Ketika tidak ada air, Bagi umat itu, Berkumpulah mereka mengerumuni Harun dan Musa dan Harun. Bayangkan, Kembali peristiwa kekurangan air, Lalu bangsa itu mengerumuni Musa dan Harun. Boleh saya katakan, Demo kembali. Lalu ayat tiga, Dan bertengkallah bangsa itu dengan Musa, Katanya, Sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Pertengkallah, Masalah kematian. Ayat empat, Mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini? Supaya kami dan ternak kami mati di situ. Kembali, Bangsa itu, Kenapa? Kenapa kamu bawa kami ke tempat ini? Kembali, Musa menghadapi problema kekurangan air, Dan dia dibuat menjadi kamping hitam. Ayat yang kelima, Mengapa kamu mimpin kami keluar dari Mesir? Untuk membawa kami ke tempat celaka ini? Yang bukan tempat menabur tanpa pohon arah, Anggur, delima, Bahkan air minum pun tidak ada. Tentara-tentara tidak ada makanan, Tidak ada minum. Kenapa engkau bawa kami ke sini? Kembali, Apa yang dilakukan oleh Musa? Ayat 6, Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kema pertemuan, Lalu sujud. Selalu Musa melakukan hal yang baik, Yang perlu kita contoh. Pada saat mengalami masalah, Dia selalu pergi kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik bagi dia, Dan akan dirasakan oleh bangsa Israel. Ayat 7, Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ayat 8, Ambilah tongkatmu itu, Engkau dan Harun kakakmu, Harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mereka, Kepada gunung batu itu, Supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu, Bagi mereka, Dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Apa yang dilakukan oleh Musa? Setelah mendengar perintah itu. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, Seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, Berkatalah ia kepada mereka. Nah Tuhan katakan, Bawa Harun, Bawa tongkat, Kumpulkan bangsa itu. Musa lakukan. Lalu apa yang dikatakan alat berikutnya? Berkatalah kepada gunung batu itu. Nah apa yang Musa lakukan? Kembali ayat 10, Dengarlah kepadaku, Hai orang-orang durhaka, Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Ayat yang ke sebelas, Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, Lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya dua kali. Maka keluarlah banyak air, Sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tuhan katakan, Bawa Harun, Kumpulkan bangsa itu, Bawa tongkatmu, Bicaralah kepada gunung batu itu. Yang dilakukan oleh Musa adalah, Dia bawa Harun, Kumpulkan bangsa Israel, Dia bawa tongkat, Tapi dia pukul gunung batu itu. Sebanyak berapa kali? Dua kali keluar air dari gunung batu itu. Di dalam kejadian, Keluaran pasal 17 berkata, Berjalan di depan, Bawa saksi, Bawa tongkat, Pukul. Musa pukul. Di dalam bilangan, Bawa Harun, Kumpulkan mereka, Bawa tongkat, Bicara. Yang dilakukan oleh Musa adalah, Pukul. Mana yang benar? Jawabannya dua-duanya adalah benar. Kenapa? Peristiwa yang hampir sama, Tapi tempat yang berbeda. Kita bisa baca di ayat yang pertama. Di pegunungan Gurun Zin, Tinggallah mereka itu di Kadesh. Di sana tempatnya lain, Di dalam keluaran pasal 17, Di bilangan pasal 20, Tempatnya berbeda. Peristiwanya sama, Tempatnya berbeda. Dengan kata lain, Dua peristiwa yang bersamaan kekurangan air, Tapi tempat yang berbeda. Beda daripada peristiwa itu adalah, Di keluaran pasal 17, Apa yang Tuhan katakan kepada Musa, Musa lakukan dengan baik. Di dalam bilangan pasal ke-20, Apa yang dilakukan oleh Musa, Musa tidak lakukan semua. Dia hanya lakukan tiga saja. Bawa Harun, Kumpulkan bangsa itu, Dan bawa tongkat. Sedangkan di perintah yang keempat adalah, Katakan, Tapi yang dilakukan oleh Musa, Dalam bilangan pasal 20, Bukan berkata, Tapi memukul. Lalu apa yang Tuhan katakan kepada Musa? Ayat 12, Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, Karena kamu tidak percaya kepadaku, Dan tidak menghormati kekudusanku, Di depan orang Israel. Itulah sebabnya, Kamu tidak akan membawa jemaah ini, Masuk ke negeri yang kuberikan kepadamu. Empat yang Tuhan perintahkan, Tiga dilaksanakan dengan baik, Hanya satu Musa tidak mau mengikut, Sanksinya apa? Musa Tuhan tidak izinkan, Untuk memimpin bangsa itu, Masuk ke dalam tanah-tanah. Bayangkan, Setelah empat tahun memimpin bangsa Israel, Tidak pernah ada pujian, Tidak pernah ada penghargaan, Semua adalah penghinaan, Cacian, komplain, Kambing hitam, Di detik-detik terakhir, Di saat-saat terakhir, Bangsa itu akan masuk ke dalam tanah-tanahan, Tuhan tidak izinkan, Musa memimpin bangsa itu masuk ke dalam tanah-tanahan. Kenapa? Kan hanya satu. Tuhan katakan, Engkau menunjukkan kepada bangsa Israel, Bahwa engkau tidak percaya kepadaku. Artinya, Musa menunjukkan kepada bangsa itu, Persoalan yang diselesaikan oleh bangsa Israel itu, Bukan Tuhan yang menyelesaikan, Tapi dirinya dan Harun. Lalu itu mengakibatkan, Apa yang Tuhan telah berikan kepada bangsa dan Musa, Menyelesaikan masalah di masa yang lalu, Itu terbantahkan semua, Dengan satu peristiwa yang terjadi ini. Kenapa begitu serius masalah ini? Di dalam 1 Yones 3 ayat 4 berkata, Dosa adalah pelanggaran perintah Tuhan. Musa telah melanggar perintah Tuhan. Di ayat lain berkata, Melanggar satu berarti melanggar semua. Musa melanggar satu berarti yang tiga itu tidak berlaku. Kenapa? Karena kita masuk sorga bukan oleh karena perbuatan, Tapi oleh karena kasih karunia. Tiga yang baik, satu yang tidak baik, Itu tidak membuat Musa masuk dalam kerajaan apa? Kerajaan sorga. Tetapi, karena satu, Musa mengalami satu peristiwa yang menyedihkan. Satu kesempatan yang luar biasa, Dia tidak bisa apa? Tidak bisa raya. Walaupun akhirnya, Musa Tuhan izinkan untuk beristirahat sementara, Dan di akhirnya, Musa diangkat masuk dalam kerajaan apa? Kerajaan sorga. Kenapa? Karena peristiwa yang lain bercatat, Musa datang ke Tuhan, Ampuni saya, maafkan saya. Saya sudah melakukan kesalahan, Berdoa berkali-kali. Tuhan katakan, Oh tidak. Tidak. Kamu tidak saya izinkan untuk masuk dalam kerajaan apa-apa yang sorga. Dari peristiwa ini, Kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa, Akibat dosa itu tidak bisa kita hindari. Tetapi upah dosa bisa kita hindari. Dengan cara bagaimana kita datang kepada Tuhan kita, Kita datang kepada Allah kita, Kita memohon ampun, Mengaku segala dosa kita. Sehingga kasih karunia Tuhan menjadi bagian Musa, Bagi menjadi bagian kita. Apa buktinya menjadi bagian Musa? Musa mengalami akibat dosa, yaitu kematian. Tetapi di saat yang sama, Pada waktu Musa sudah mati, Tuhan bawa dia naik ke sorga. Kenapa? Kalau saudara ingat, Pada waktu Yesus, Pada waktu Elia, dan lain sebagainya, Yesus begitu menderita, Akan mati di atas kayu salim Musa, Dan Elia muncul di sana. Itu mengartikan bahwa Musa sudah berada dalam kerajaan sorga. Pemirsa, Saya akan menyimpulkan, Saya punya pembicaraan ini. Yang pertama adalah, Banyak peristiwa yang serupa, Penderitaan yang serupa, Akan datang, Menemui kita. Akan kita alami. Peristiwa yang sama sering terjadi, Kita lupa dengan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, Di waktu-waktu yang lain. Kita sering terlupa. Kenapa? Karena kita sering fokus kepada diri kita sendiri. Tetapi di saat yang sama, Kita enggan, Tidak berani menyalahkan Tuhan. Kenapa? Banyak alasan kita tidak berani menyalahkan Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan. Karena Dia adalah Allah. Tapi kita lupa bahwa Tuhan dan Allah kita itu mempunyai kekuatan, Dan telah menolong kita. Kita sering mencari kambing hitam, Menyalahkan, Oh si Anula, Si A, Si B, Si C, Karena ini, Karena itu, Dan lain apa? Lain sebagainya. Jangan lupa, Pada waktu kita bersungut-sungut, Berjalan bersama Tuhan, Kesusahan akan menjadi bagian kita. Itu dari sisi bangsa Israel. Dari sisi Musa, Kadang waktu kita di kambing hitamkan, Dipersalahkan, Yang sering kita lakukan adalah membela diri. Oh tidak, saya begini, begini, begini. Bahkan kita pun terpancing untuk mencari kambing hitam. Tapi yang Musa lakukan adalah, Yang akan menjadi teladan kita adalah, Dia selalu pergi kepada Tuhan. Pada saat Tuhan menjawab, Permohonan Musa, Permohonan kita, Lakukanlah itu. Walaupun kadang tidak masuk akal. Dan di peristiwa, Bilangan pasal 20, Disitulah tetap letak kelemahan Musa. Mungkin dia sudah lelah, Dia sudah jenuh, Dengan situasi yang terjadi itu. Sehingga dia terpancing, Untuk, Menunjukkan, Mendemonstrasikan, Tindakan yang salah. Apa yang Tuhan katakan, Engkau menunjukkan, Di hadapan bangsa Israel, Bahwa engkau tidak percaya kepada aku. Itu satu hal yang sangat fatal. Sama seperti zaman, Adam dan Hawa. Dia tidak percaya kepada siapa? Kepada Tuhan. Pada waktu kita tidak percaya kepada Tuhan, Di saat yang sama, Kita dikatakan orang berdosa. Di saat yang sama, Kita juga dikatakan orang yang tidak menurut, Melanggar perintah siapa? Perintah Tuhan. Akibat dosa kita akan dapatkan. Tetapi upah dosa bisa kita hindari. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita datang kepada Tuhan kita, Pada Allah kita, Juru Selamat kita, Yus Kristus. Kita akui segala dosa kita. Dan saya percaya, Karunia yang Tuhan telah siapkan bagi kita, Menjadi bagian kita, Seperti yang dialami oleh Musa. Dia dibangkitkan, Dan masuk dalam kerajaan sorga. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan. Pekabaran sederhana yang telah kami dengarkan, Mengingatkan kami agar kami selalu percaya, Dan mendemonstrasikan kepercayaan kami kepada orang lain, Bahwa kami mempercayainya. Sehingga, Orang akan melihat, Bahwa Allah Tuhan yang kami punya itu, Selalu memberikan solusi jalan keluar kepada masalah yang kami hadapi. Sehingga kasih karunia yang Tuhan telah siapkan, Keselamatan menjadi bagian kami yang Tuhan. Terima kasih atas kesempatan ini. Dalam nama Tuhan, Kami berdoa dan berdoa syukur. Amin. Terima kasih atas kesempatan ini.